Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Wito Salau Kali ini kita akan mereview salah satu produk Honda Dan ini merupakan, mudah-mudahan saja ya Ini adalah gambaran dari Honda Mega Pro yang ada di Indonesia Dan ini merupakan Honda X-Blade yang ada di India guys Jadi kita berharap ya Honda Mega Pro mempunyai masa depan seperti ini ya guys Sangat keren sekali Ini sangat, apa namanya ya Touring look banget ya Tinggal ditambahin box-box gitu lah Semuanya sudah LED ya Tapi lampu sennya saja yang belum LED Nanti akan kita bahas apa saja fitur-fitur yang ada di motor X-Blade ini Dan mudah-mudahan Mega Pro seperti ini pada tahun 2021 Nah, kalau ini adalah penampakan 3 dimensi gitu ya guys Ini saya ambil dari sistus resmi dari Honda India Nah, seperti inilah penampakan dari X-Blade Ya, mudah-mudahan ini adalah Mega Pro Pada tahun 2021 Ini sampingnya itu sangat keren dan karakter tajam gitu ya guys Dari firing-firingnya Dan ini yang sangat menarik itu lampu depannya seperti topeng gitu guys Pada huruf Y gitu lah Seperti ninja-ninja gitu ya guys Gitu-gitu-gitu lah ya guys ya Pokoknya keren bawahnya Mudah-mudahan masuk Indonesia Kita baru saja masuk Indonesia Dan harganya Harganya murah ya Jangan sampai harganya mahal Kita juga gak mampu belinya ya guys ya Dan mudah-mudahan kita beri rezeki untuk memulai motor ini Nah, sekarang kita akan bahas mesinnya Mesinnya berkapasitas 160 cc guys Wow, mantap ya Ya, rata-rata di Indonesia itu 150 Dan 150 itu pun bukan 150 full Yaitu 149 Nah, ini Honda X-Blend yang ada di India CC-nya 160 cc Nah, sekarang kita bahas bagian pengeremannya guys Dia sudah menggunakan double cakram depan dan belakang Dan juga sudah dilengkapi dengan ABS guys Wah, mantap sekali ya Ya, walaupun dari shock-nya Shock-nya masih menggunakan shock telescopic Belum upside down Yang sudah upside down itu Honda Hornet Yang sudah kita bahas sebelumnya Dan itu cikal bakal nanti Mudah-mudahan CB Honda CB 2021 Nah, untuk piringan cakramnya Sudah model Wafi gitu guys Bergelombang-gelombang gitu ya Katanya sih dengan bergelombang itu Lebih pakem Ketika terjadi pengereman Nah, uniknya lagi Mungkin ini merupakan salah satu ciri khas di India ya Ada mood guard-nya guys Di belakang Kayak punya pulsar gitu guys Ada mood guard-mood guard-nya gitu Jadi tidak perlu ditambahin lagi guys Keren pokoknya Dan sekarang kita akan bahas bagian lampu-lampunya guys Lampunya depan belakang sudah menggunakan LED guys Nah, lampu depannya itu seperti topeng-topeng ninja gitu ya guys Ya, pokoknya seram banget lah Dan lampu belakangnya itu mirip anak panah gitu guys Panah yang ujungnya tumpul Waduh, sporty banget ya Namun, untuk lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa Nah, ini agak sedikit menganggu nih guys Digi dart-nya itu guys Digi dart-nya itu ada tulisan X-Blade Dan kemungkinan itu merupakan tempat untuk menaruh plat nomor Ya, ini akan mengurangi kegantengannya ya Tapi, jangan sedih dan berputus asal guys Biasanya orang-orang Indonesia itu lebih kreatif Dan akan dibuat dudukan di bawah lampu Keren pokoknya Nah, untuk shock belakangnya Sudah menggunakan monoshock guys Walaupun belum menggunakan Pro-Link Seperti halnya Honda CB yang ada di Indonesia Tapi, ini cukup lah ya guys ya Dibalut dengan Kayaknya bannya sangat lebar ini Jadi, udah mantap lah pokoknya Nah, ada yang unik lagi nih guys Ini di bagian kenal portnya guys Kenal portnya masih berbentuk bulan Ya, kurang sporty gitu lah ya Tapi, lubangnya itu ada dua guys Jadi, kesennya gimana gitu ya Walaupun masih satu silinder Tapi, lubang belakangnya dua Kayak motor Suzuki Suzuki GSX itu lubangnya dua guys Ya, lumayan keren lah Nah, ini ada yang unik juga sih Ini untuk rantainya Itu ada double cover guys Ada cover di atas Dan juga ada cover di bawahnya guys Di samping lagi Di belakang ada mood guard Sehingga Honda India Mengklaim Ini low maintenance Jadi Sedikit perawatan gitu lah ya Jadi Karena Ini Maksudnya Karena dua Atas bawah ada covernya Itu akan lebih Ya, mungkin Agak sedikit protectornya Melindungi dari Lumpur-lumpur gitu Atau debu-debu itu Lebih bagus ya Dibandingkan yang standar Mungkin sih Tapi, menurut saya sih Tidak begitu Ngaruh sih guys Kecuali tertutup semuanya Kayak motor-motor lama gitu guys Tapi, tidak mungkin juga Kalau tertutup semuanya Jadi, tidak keren dong Nah, ini ban belakangnya guys Itu ukurannya itu 130 mm Wah, ini lebar juga ya Jadi, tidak perlu Ganti-ganti ban lah ya Tapi, perlu juga sih Kalau diganti yang lebih lebar Itu akan menambah Gagahnya guys Jadi, udah mau geluk gitu lah ya Mantap pokoknya Nah, ini guys Sekarang kita akan bahas jognya Jognya sangat mulus sekali ya Dan terlihat panjang Dan memang Klaimnya itu Long seat Dan sangat Dengan panjang begini Sangat nyaman Bagi boncengers gitu ya guys Jadi, apabila ingin Turing dengan pasangan Itu Sangat nyaman sekali Untuk yang di belakang Dan uniknya lagi nih guys Itu handle-nya Behel-nya Itu apa namanya Itu terpegang di belakang Itu sangat unik sekali guys Tidak layak Tidak layak Maksudnya tidak umum sih Tidak umum Bentukannya itu Untuk Honda di Indonesia Jadi, kalau dipasang Dan ini bener-bener ada Di Indonesia pada tahun 2021 Ini sangat menarik sekali Kemungkinan besar Laris manis ini Asalkan harganya Bersahabat ya guys Nah, sekarang kita Sekarang kita beralih Ke bagian atas guys Ini speedometernya Sudah full digital Dan uniknya disini Ada indikator giginya guys Ada indikator gear G1, G2 Dan ini giginya Kalau salah Cuma sampai 5 doang Ya Mungkin ya Mungkin ya Kedepannya Honda akan Mematenkan Menstandarkan Di setiap motor Keluaran barunya Nanti ada Indikator gear-nya Yang ada Biasanya Hanya pada motor Bebek guys Dan kuncinya Kuncinya itu Masih kunci biasa guys Bukan Pengaman magnet Ataupun Giles Apalagi Giles ya Mungkin itu Salah satu Kekurangannya Nah tombol-tombolnya Nah tombol-tombolnya Salah satu tombolnya Yang sudah dihilangkan Oleh Honda Di Indonesia Adalah Tombol stop engine Dan disini Ada tombol stop engine Ya guys Jadi kalau mematikan motor Tidak perlu Tidak perlu Cabut kunci Jadi Cukup dengan Mencet tombol ini Mudah-mudahan Di Indonesia Menghadirkan kembali Tombol ini Nah Ada tombol lain Yang sudah mulai ramai Jadi standar Pabrikan motor Di Indonesia Yaitu Tombol hazard Atau tombol Yang menghidupkan Sand itu Berbarengan Kayak mobil gitu ya guys Tapi sekali lagi ya guys Jangan gunakan hazard itu Buat gaya-gayaan Gunakan pada Sedarurat saja Jangan ingin Menyalip Pake hazard gitu ya Itu Tidak sopan gitu ya Itu akan Membingungkan Pengendara yang Di belakang mobil Kanan atau kiri Jadi gunakanlah Hazard ini Sesuai pada Tempatnya Oke guys Demikian dulu Review kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Semuanya Dan mudah-mudahan Saya sangat berharap Mega pro Di Indonesia Ataupun Apapun namanya Atau Namanya juga Akan Xblade Gitu Tapi Mudah-mudahan Ya Segera masuk ke Indonesia Sehingga Memberikan Pilihan Lebih Bagi Bakers Bakers Di Indonesia Dan Tentunya Jangan Harganya Jangan Mahal-mahal Ya Karena Fiturnya Juga Tidak Terlalu Tapi Bodinya Keren Keren Pokoknya Keren Pokoknya Kalau Saya ada Duit Ini CB Bisa Kalah Juga Sini Tapi Saya Tidak Mau Jual CB Ini Ya Sampai Jumpa di video berikutnya Semoga bermanfaat Jangan dibully Silahkan Berikan Masukan Yang Membangun Dan Bagi teman-teman yang punya channel Di dealer Atau apa Jadi saya bisa Review motor Secara langsung Mudah-mudahan Sampai jumpa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Hormati Siapapun Yang ada Di jalan Karena Jalan itu Bukan punya Lo Karena itu Punya Pemerintah Milik Bersama Oke Tetap Safety Reading Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax